Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya, sahabat dari Desain Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang tutorial Paint 3D atau Paint 3D Langsung saja ke caranya Buka aplikasinya Nah disini tampilan new dan open Kalau new untuk membuat dokumen atau gambar baru Sedangkan open untuk membuka gambar yang telah disave atau disimpan Ini saya pilih new saja Kemudian disini di bar menu ada beberapa pilihan Ada brushes, shapes, stickers Sekarang saya bahas brushes Brushes artinya kuas Disini banyak pilihan Ini saya coba Nah ini ada thickness untuk ketebalan Nah jadi ketebalan bisa diatur Ini untuk color, merubah warna Untuk dua dimensi shapes Nah disini ada lingkaran Ada persegi Nah ini untuk dua dimensi Kita akan bandingkan dengan tiga dimensi shapes Nah disini misalkan kubus Kita lihat tampilan tiga dimensinya Nah seperti ini Nah bisa kelihatan Nah untuk mengorbit atau memutar seperti ini Teman 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 tem mode kartun, ini mata nah ini kita bisa add sticker dari file kemudian text, nah disini text ada yang 2 dimensi ada yang 3 dimensi ini text yang 2 dimensi ini text yang 3 dimensi kita lihat dimensi nah ini ada perbedaan nah untuk effects atau effects nah berubah teman-teman latarnya ini canvas ukuran canvas bisa ditarik seperti ini atau bisa dituliskan seperti ini ini saya ganti nah berubah teman-teman canvasnya ini saya ganti yang putih saja kemudian 3 dimensi library nah disini banyak pilihan gambar 3 dimensi ini bisa di download misalkan kita pilih yang ini apple nah disini banyak pilihan misalkan kita pilih yang apple nah otomatis muncul gambarnya disini ini bisa diperkecil bisa diputar nah seperti ini teman-teman nah setelah gambar beres bisa disimpan pilih menu pilih save nah disini ada 3 pilihan image 3 dimensi model video ini saya pilih yang ini saja ini ada pilihan png atau jpeg hebat teman-teman nah disini ada pilihan save dan cancel save untuk menyimpan dan cancel untuk membatalkan saya pilih save nah disini tinggal diberi nama misalkan contoh pilih save nah otomatis tersimpan gambarnya nah sekian tutorial pengenalan pen 3 dimensi selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara menggambar yang unik atau membuat animasi di pen 3 dimensi mudah-mudahan bermanfaat jika ada pertanyaan menulis di kolom komentar jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati